Kesorotan lain saudara, Tim Subdit 1 Direkturat Reserse Narkoba, Pol Daryau, membongkar peredaran narkotika jenis ekstasi di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siapulu, Kabupaten Kampar Riau. Lantaran pintu yang tak kunjung dibuka, akhirnya polisi terpaksa mendobrak pintu untuk menangkap para pelaku. Polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam kos-kosan dan menemukan tiga orang pelaku serta alat isap sabu atau bong. Menurut Direktur Reserse Narkoba, Pol Daryau, Kombes Manang Soebeti, saat penggerbekan, seorang pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti. Penggerbekan itu dilakukan bermula dari penangkapan seorang pelaku yang memiliki 480 butir pil ekstasi. Setelah pemeriksaan dilakukan, dua dari empat pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial SA dan AD, yang berperan diduga sebagai kurir. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kami berhasil mengamatkan empat orang. Dari empat orang itu, kami menetapkan dua orang sebagai tersangka, dimana salah satu tersangka tersebut, sewaktu dilakukan penangkapan, kami temukan barang bukti ekstasi sebesar 480 butir. Kami sempat kesulitan untuk masuk ke dalam kos-kosanya, sehingga kami terpaksa mendobrak pintunya, dan ternyata memang pada saat dilakukan pendobrakan, ada salah seorang tersangka yang sempat masuk ke kamar mati, juga di situ yang kesulitan membuang sejumlah barang bukti.